Di Terawang tak sampai pelaminan, Dini Darko malah sebut Amanda Manopo atau Billy Syaputra akan berpindah keyakinan demi cinta. Masih berbeda kan? Hubungan antara Amanda Manopo dan Billy Syaputra belakangan ini selalu menjadi sorotan publik. Dua sejoli yang terpaut usia hingga 8 tahun itu, terlihat mantap untuk saling memperlihatkan cintanya di depan umum. Meski hubungannya sempat tak disetujui oleh sahabat Billy, yaitu Nikita Mirzani, Amanda maupun Billy terlihat tetap teguh mempertahankan hubungan mereka. Beberapa hari lalu, Nikita Mirzani sempat mencak-mencak menganggap Amanda Manopo sebagai wanita simpanan dan cabe-cabean. Nikita bahkan menyindir bahwa Amanda sempat diajak ke luar negeri oleh seorang pria. Berkali-kali disindir oleh Nikita Mirzani, Amanda akhirnya buka suara terkait tudingan sahabat kekasihnya itu. Amanda mengungkap Nikita berpendapat demikian karena belum kenal dengan dirinya. Amanda mengungkap bahwa semua kekayaan miliknya adalah uang halal. Di balik hubungan Amanda dan Billy yang ditentang oleh Nikita, ahli tarot kondang Deni Darko pun memprediksi hubungan Asmara 2 sejoli ini di masa depan. Deni Darko melihat dalam waktu dekat ini, Amanda Manopo yang mengaku menjalani proses percintaan yang panjang dengan Billy, tak akan menikah dalam waktu dekat. Pertanyaannya, apakah akan menikah dengan Billy Syaputra atau tidak? Amanda Manopo dan Billy Syaputra tidak akan menikah. Kata Deni, tegas di kanal Youtube TransTV ofisial. Yah, tahun ini, saya belum selesai. Sambungnya. Namun Deni menyebut bahwa salah satu di antara dua pasangan ini akan merubah keyakinan mereka. Kayaknya akan ada yang pindah keyakinan. Masih berbeda keyakinan kan? Belum ada yang pindahkan. Sepertinya akan ada salah satunya akan berpindah keyakinan. Saya lihat di sini, kata Deni Darko. Meski tahun ini dua sejoli ini belum bisa menikah, Deni pun melihat simestri antara Billy dan Amanda yang sangat kuat. Ini membuat sebenarnya mereka berdua cocok, kata Deni Darko. Bahkan Deni memprediksi hal yang benar, yaitu sifat Billy yang lebih manja pada sang kekasih. Jangan tertipu dengan wajahnya Amanda. Dia ini lebih dewasa dari penampilannya. Billy memang saat ini benar-benar tergantung sekali. Dia bisa ngomong Billy, menurut Amanda seperti apa? Ucap Deni Darko. Amanda ternyata membenarkan prediksi Deni tentang sifat Billy. Ya seperti itu, kata Amanda Manopo. Deni pun kembali memprediksi jika ingin hubungannya beruntung. Pasangan ini sebaiknya menikah di tahun 2001. Sebenarnya saya bilang cocok. Tapi kalau tahun depan gak menikah, akan ada hal yang unfortunate terjadi. Ungkap Deni Darko. Terima kasih telah menonton!